Apa yang kemudian muncul? Jejak pertama itu ada perbedaan signifikan segera antara politik jurnalis dengan politik redaksi. Meskipun ini butuh elaborasi, ada perbedaan politik jurnalis dengan politik redaksi. Politik jurnalis itu apalah cuartawan tidak dekat dengan sebuah peristiwa. Dia juga punya impian tentang masa depan yang luar biasa. Tentu apa yang diberitakan dia itu mesti berorientasi pada kuatuan perubahan. Tetapi ada komitmen perubahan. Rata teman-teman jurnalis kapangannya punya komitmen perubahan. Karena dia bergulung dengan jaringan. Setiap hari dihadapi. Tapi berbeda dengan politik redaksi media. Politik redaksi media itu lebih kompleks. Lebih kompleks karena dia juga harus memikirkan keberlanjutan media. Dan disitulah ada kumpul hasil tak kita itu. Karena itu di pukul ini ada jejak. Bahwa di tengah pertarungan dan tradisi demokrasi, beberapa media itu memperoleh keuntungan dari real time yang ditayangkan secara terus-menerus selama tiga hari dalam proses politik itu. Dan disini tergambar itu. SDP dapat berapa miliar. SDP dapat berapa miliar. SDP dapat berapa miliar. Artinya bahwa antara politik redaksi dengan politik apa namanya, jurnalisi apa enggak. Itu tidak mesti satu suara. Meskipun tadi Mas Baba menceritakan ada dua media cekat yang relatif antara politik redaksi dengan politik jurnalistnya. Komitmen jurnalistnya di lapangan itu agak beririkan. Saya kira menurut saya apakah media itu berpengaruh. Apakah media berpengaruh. Mungkin kompleks sejauh ini memang pendirinya relatif independen dari relasi-relasi kapital keteribatannya dengan regime yang berkuasa. Berbeda dengan apa namanya yang lain. Meskipun jurnalistnya itu ketuk gitu tapi politik redaksi bisa berbeda. Dan saya kira sampai sekarang dinamika antara politik redaksi dengan komitmen jurnalist di lapangan itu selalu penuh dinamika. Namun, menurut saya ada menarik juga itu diterusuri sebagai sebuah lombus tersendiri dalam reproduksi pemberitaan. Sehingga kita tidak bisa mengklaim mengubah-ubah. Wah, kalau sudah redaksinya seperti ini, mediasi seperti ini, otomatis wartawan seperti ini. Tidak juga. Itu terlalu seperti-seperti. Buktinya, saya kira ini. Karena di kalangan wartawan juga ada solidaritas yang sangat luar biasa. Kalau dia terlalu membuat pemberitaan yang berbeda, mengalami posisi hidup bisa berbeda. Padahal lealitas di lapangan itu sama-sama dilihat, dilihat, mati, dirasakan. Itu bisa terekskursi. Ya kan? Bisa terekskursi itu. Makanya kadang, tapi kadang jurnalis selalu tidak berdaya. Ketika berhadapan dengan politik redaksi. Nah, itu pertama yang saya lihat dari jejak ini. Jejak buku ini. Yang kedua, buku ini juga menjelaskan potongan-potongan betapa kontestansi itu sangat keras. Kontestansi itu sangat keras. Kalau ini dihubungkan dengan pemberitaan media cetak, dengan ini, ini kelihatan. Nah, setidaknya buku ini memberikan jejak. Kusdur itu memang orang yang konsisten, saya, untuk memperjuangkan demokrasi bukan melalui pendekatan transaksi atau melalui pendekatan militeristik atau melalui pendekatan sesuatu yang bukan judulnya dia. Karena di sini kan, ayo, kalau mau, kita buku disampaian nih. Tapi disampaian sedikit step-step dong. Bahwa dukungan terhadap pemberlakuan saya. Buku ini juga memperhatikan jejak. Ayo, kita mau pendekatan dari statistik ini. Jatidak ada sebuah pandatan kan ya. Kita bisa back up. Tapi kan tidak ada makanan yang gratis. Meski saya itu ada transaksi kan. Kita juga tahu kodam jaya ini siapa. Lima kodam jaya ini siapa. Ya dia kan sama melalui rato yang juga men-support laskar-laskar itu ya. Pada waktu sidang NPR itu. Artinya tidak ada makanan positif. Bisa jadi signalin kalau butuh di jebak, makanya Indonesia terlibat dalam semua jauh-jauh yang lalu kontrol sekurus bisa kendalikan militer kan. Bisa darurat darurat militer kan. Dari situ semua demokrasi yang jauh-jauh. Kudusur gak mau terjebak gitu. Nah, Kudusur juga gak mau dari awal dia gak mau melibatkan NU. Ini keren. Ini bisa dosa besar juga. Iya kan kajaknya yang mendirikan lalu NU masuk dalam sebuah sanggita itu kan. Bisa kalau kalah kan. Resikonya bisa. Bisa dinyatakan sebagai organisasi kebarang. Banyak-banyak kan gitu. Ini sangat-sanggita. Ini buku ini meskipun pendek sedikitnya memberikan sejajah bahwa Kudusur itu memang konsisten memperjuangkan demokrasi, konsisten memperjuangkan cita-cita kemanusiaan. Karena itu dia tidak mau bertransaksi untuk mempertahankan kekuasaan kepada tiga hal yang membahayakan demokrasi dan kemanusiaan itu sendiri. Satu bahwa dia gak mau. Ayo akan ada banyak yang mau menjadi markir kalau Kudusur membuat statement pembelakuan calihat Islam. Itu gak mau. Gak mau juga Kudusur apa namanya diajak bertransaksi untuk menggunakan pendekatan ministeristik. Gak mau. Yang ketiga itu ya Kudusur juga gak mau apa namanya melibatkan pendukung utama setianya dalam proses politik kekuasaannya. Nah ini kan keren makanya kemudian statement bahwa temen Kudusur yang jadi viral dimana-mana sampai sekarang gitu-gitu bahwa kekuasaan itu tidak perlu dibela matematian sampai menanggalkan kemanusiaan. Konteks pernyataan itu ini menurut saya. Nah itu ada pesan loh. Nah yang ketiga buku ini memang belum tuntas. gitu ya. Bukan konteksnya jejak. Buku ini kemudian jejak bahwa Kudusur itu selalu apa namanya patuh kepada aturan. Karena di akhir jejak dia itu turun. Dia meminta surat dari RT RT setempat lurah lurah setempat. Ini menarik. Gak akan pernah ada pikiran orang berpikir ini bahwa dia itu sebenarnya ini bukan diskors. Lawan politiknya dia menganggap bahwa Kudusur ini tidak memahatikan konstruanisme gitu ya. Ketika dianggap bahwa Dikrit ini melanggar konstruanisme macam-macam. Meskipun argumen Baharudin Lopa itu menarik. Loh bagaimana Gwena gak mengurang Dikrit om DPR memang dari awal otaknya itu ingin menjatuhkan dia. Maka perdebatan apakah Dikrit konstruan atau enggak itu kan bisa diperdebatkan dalam konteks ini. Apalagi kalau orang ini bilang dari Kulmokho saya muka saya 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 sebelum menjatuhkan tidak bukan dulu persoalan mudah kekulian kalah perusahaan lain. Tapi bukan itu kita itu menekniku bagaimana Gus Dur memperhatikan struktur pemerintah yang paling kecil bahwa juga punya keunangan dalam mengurus orang besar. Ini menurut saya pikiran-pikiran konstitusionalis yang tidak banyak dibicarakan orang. Nah setidaknya ini kan buku ini setidaknya memberikan sejak bahwa ketika Gus Dur mundur dipergi dari istana Gus Dur kemudian memperhatikan aspek konstitusionalis yang harus memberikan pengakuan terhadap unit pemerintahan yang paling kecil. Nah ini buku analisis terhadap buku ini. Nah sekarang saya mau beyond terhadap buku ini. Biar enak ini. Menurut saya jadi gini kita coba lihat bagaimana Gus Dur hadir dan Gus Dur kurun. Ini penting. Ini beyond dari buku ini biar kita sebagai generasi baru enak memaknai peristiwa ke depan. Jadi begini karena Gus Dur memahami asas konstitualisme. Jadi begini ini kan dia menjadi presiden itu beyond konstitualisme. Kenapa? Karena pemenang elektoral itu adalah BDIP dan menjauh. Tetapi harus hadangan terhadap BDIP terutama dari kekuatan kekuatan islamis yang berkolaborasi dengan kekuatan tertentu di dalam BDIP. Ini kan sudah kebaca. Kebacanya itu kan ketika ismi itu berdiri. Ini sudah mengalami arus konsultasi yang sangat berdasar. Tapi kemudian pengaruh ismi itu kira-kira kan kalah. Dalam pengaruh ismi dalam proses politik elektoral ini kan kalah. karena pemenangnya itu adalah BDIP. Lalu ingin dihalau dengan pendekatan ekstramonementer dengan mobilisasi dukungan yang sangat luar biasa. Dan bahasa media dulu ini yang namanya kekuatan merah merah dan hijau. Itu kan sudah sipil yang siap saling siap membakar Jakarta. Kalau menurut saya kita kembali meluat 45 atas berkat rahmat Allah yang menguasa. Mungkin doa religisitas dalam konstruksi itu. Karena Gustur itu waktu sakit parah. Gustur itu sakit parah. Banyak orang yang tidak pernah menghitungkan Gustur itu akan yang running jadi prank. Bahkan senior terdekat saya itu gak yakin Gustur itu akan jadi prank. Itu deh. Kan muslim waktu rafah. Gak yakin karena itu dia orang babi biar. Lalu Gustur running cepat gitu. Sembuh sedikit running cepat. Lalu open house. Kebetulan saya waktu itu datang di open house-nya Gustur pulang gak punya uang juga minta uang sama Gustur saya waktu itu sama teman-teman Cepayun ya ada BMI HF apa namanya GMNI itu ya minus IMM ya Cepayun itu datang di Gustur open house lalu muter-muter ke toko-toko agama pulang paham Gustur Alhamdulillah kita sudah ketemu gondol ketemu toko-toko agama dan sekarang kami mau pamit pulang oh ya sudah silahkan pulang oke terus kemudian akhirnya orang maingat biarkan pulang kita terus ada momen masuk lagi kita mau pamit pulang ke Jogja terus ya sudah sudah mati tangga orang gitu ya bagus setahun yang urus katanya lalu berdoa berdoa kasih anak-anak itu om ke Jogja dan waktu itu di bawah bantan itu dinyatakan aplop-aplop ya sudah dikasih kita pulang ini luar biasa dia aplop-aplop kita itu waktu itu teman-teman BMKRB PMNI CMKI itu tersentuh betul wah benar saya anunya Gustur jadi peristiwa itu coba pakaian dan ya sudah pulang lalu Gustur dia makin sihat terus sampai kemudian intinya jadi breng nah seandainya mungkin Gustur itu ini kekuatan di lalu kemudian ada toko yang bisa disepakati oleh kubu merah dan kubu hijau mungkin kubu merah berada jelas sudah jelas jelas pangkua karsa terus kemudian DPI sama teman-teman barhen sudah jelas sudah siap berkita sudah terbakar karena jelas reformasi ini bisa menghilangkan pengaruh kekuatan-kekuatan lama kekuatan lama itu masih sangat settle dan para pemodal juga artinya untuk membakar Jakarta itu nah poinnya kan kemudian kusudur gak mau transseksional terus gitu nah waktu itu di LKIS itu menarik gitu jadi 7 bulan sebelum kusudur jatuh sekitar 7 bulan ada Martin Fulbusek datang ke LKIS dan waktu itu mau diskusi sama anak-anak itu saya mau ceritakan apa yang terjadi pesta ini gak banyak dibicarakan waktu itu kebetulan saya hati jadi kantor LKIS yang digambiran itu wah itu penuh jauh karena waktu itu Soeharto jatuh itu saya nonton disini jadi kusudur waktu itu apa Martin itu diskusi lah sama anak-anak muda itu ya yang dianggap anulah dulu aktif digerakkan ada peskiwa aneh katanya Martin apa yang kusudur jadi waktu itu Martin itu melihat bahwa ada konsulidasi besar-besaran negawati yang dikomandoni oleh Bapakusowo untuk memperkuat wakil presiden dengan tambahan setahun macam-macam beberapa peneliti bilang ini bahaya ini bisa anda jatuh tapi gustu itu menarik statementnya tidak apa-apa megawati putuh itu masa depan menurut saya ini menarik makanya kejaduhan gustu itu menurut saya harus juga dilihat mungkin dari perspektif yang lain gitu ya makanya gustu itu waktu ke Madura saya tanya karena saya orang Madura kamu banyak yang mau masukkan berdumat ini aneh gustu itu justru empat kali datang ke Madura dan minta ya dan orang Madura itu gak usah kita kata gak usah bela saya lu gimana itu kenapa ya itu tadi itu prinsip non-violent dan bisa jadi gustu melihat situasi pion kedepan antara nasib orang NU sama nasib orang-orang nasionalis ini yang saya bilang asas konstitusional jadi sebenarnya gustu itu kejatuhannya bisa dimaknai dalam konteks yang lain bahwa dia ingin melakukan apa yang disebut rekonsiliasi elektoran ini agak baru rekonsiliasi elektoran karena begini ya gustu sebagai orang yang konstitusionalis bisa mengalami tafsir yang kurang positif bisa jadi ketika pemenang pemilu dalam secara politik Indonesia gak pernah menjadi prinsip ya bisa dibayangkan juga permusuhan orang PDIP sama orang NU ya ya karena hak ini dan itu berimplikasi juga kepada politik identitas antara Islam dan nasionalis tapi gustu menyelamatkan dua itu sekaligus misalnya satu menyelamatkan pertikaian konflik horizontal karena satu gak suka megawati gak suka habibu kan seperti itu gustu nilamakan itu dari pertika itu sebaliknya juga ketika gustu turun ini kan regime jatuh tapi di cinta erak ya tapi aman kemana-mana anda bisa bayangkan dimana-mana jirat itu ngungsi kok diupur-upur kok ini enggak ini aneh gode saya saya kembali kepada etos belga tempat besar bunyik sekali nah ini karena gak bisa dinalar dengan angka gitu aja gak bisa dinalar, sedarang itu jadi kepala ketua RT jadi ketua RT dia pake money politik kok lah ini jadi parisidgan gak pake money politik Jadi ini yang disebut rekonstrasi kultural Satu orang yang punya investasi besar terhadap republik ini Kira-kira itu lepas alu psikologis Bahwa pernah jadi break? Bawah nasionalis juga Bahwa dia menang secara elektoral Dia berhaknya di presiden Itu kemudian juga menjadi break Akhirnya apa? Apa yang disebut dengan budaya rakyat yang harmonis Itu tidak mengalami problem sejarah Kita itu Gus Dur tuh gak tahu Gus Dur selalu bilang Biar sejarah lah yang menghukumnya Biar sejarah lah yang menentukan Dan Gus Dur menurut saya terhindar dari butukan sejarahnya Kalau mungkin Biar bisa saja kalau dia itu Gak memperhatikan prinsip-prinsip elektoral Gak memperhatikan prinsip-prinsip Man-pilot kemanusiaan Ya dia bisa mempertahankan dengan segala cara Itulah politisi negarawan yang kemudian punya prinsip Kita beruntung punya politisi negarawan yang punya prinsip itu Ini kan nilai besar Ini nilai besar Dan kemudian sampai sekarang Setidaknya Kita gak mengalami kutukan elektoran Gak mengalami kutukan sejarahnya Coba anda bisa bayangkan ya Nasibnya orang NU Sama nasibnya orang nasionalis Akan diadu terus itu seperti pantai Ya kan? Karena ada pertinian sejarah Dan ini sesai Makanya kemudian Statement yang Martin itu mengejutkan Dan ini gak tahu belum ada banyak yang nubis-nubis Biarlah Ibu Negar juga butuh itu Artinya kalau Gus Dur keambisi kekuasaan Langsung dihabiskan Iya kan? Setiap orang Kok sudah ada indikasi memperkuat diri Itu dihabiskan Tapi enggak Makanya kemudian Karena mungkin Gus Dur meletakkan politiknya ke prinsip yang berhubung Mungkin langit itu yang mendukung Meskipun kekuatan kita gak mendukung Iya kan? Tapi ya itulah Saya kira cuma satu sejarah di Indonesia Seorang presiden jatuh Disambul rakyat Disambul rakyat Disambul rakyat Dan tanpa ada perasaan Menurut saya Ya kan? Nah itu coba aja Presiden yang lain Udah mati pak Bukan hanya presiden yang Anak-anak buku nih Nah kan? Akhirnya kemudian Ini-ini-ini Ini anak-anak Hanya ke dasar politis Yang luar-luar biasa Ini tentang Gus Durnya Nah tadi itu menurut saya Sekarang gimana? Ternyata kontestasi itu Masih terus berlangsung Dan kekuatan Islamisme ini Makin terkonsultasi dengan bagus Di era reformasi ini Contohnya itu ya Peristiwa 212 Itu saya kira Sangat besar Dan itu Sangat mempengaruhi Oposisi politik Saya juga Ya Sorry ya Ini ada yang masalah Terhadap cara kita beragafal Kenapa mau begitu bangka? Ya misalnya begini Ada judul Saya bukan membela Pak Rektor saya Tapi ini Hal-hal-hal keagaman kita ini Sudah kacau Sederhana aja Saya semangat kok Pancasila musuh agama Kata Yudian Mas Yudin Agama adalah punjuk Musuh Pancasila Kebalik Kalau orang itu Ini kan common sense saja Kalau orang Nang-ngang-ngang Nggak apa kok gitu ya Rektor Uwin Masa Iya Satu Ya kan? Rektor Uwin Masa Iya Nggak mau begitu Maksud saya Seberapa Tidak mungkin Kan itu jelas potongan Apalagi Ada penjelasannya Nah tapi kan banyak orang percaya Pengajian itu kan percaya Ini bahaya Pengajian itu bahaya Iya kan? Coba bayangkan Jadi sampai itu ngomong yang benar saja Itu bisa Di pelintir Di pelintir Dan menciptakan Apomisi dukungan Apalagi ngomong Salah Coba Lebih di pelintir Nah itu itu Ini Saya tadi bicara sama Pak Profesor Afrin Abdullah Di kampus Saya tidak perlu memikirkan Pak Rekayasa sosial Agama itu ya 50 tahun berdepan Dia bilang Alah 50 tahun itu Nggak akan Dibat Alah Yang pendiri Sejak jaman Nafasi Ada pertemuan Orang Ijitihat ya Hasilnya Bikun 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 Artinya hasilnya Sebenarnya Jauh lebih progresif Apa yang sudah dilakukan Oleh Islam Indonesia Tapi kan Peristiwa Apa yang terjadi Di Timur Tidak Berpengaruh Terhadap politik Nah makanya Menurut saya Teman-teman Kita sekarang ini Diajak rally Kuat Tidak Sisi Sisi Karena Mereka melakukan Pendekatan Melalui Sisi pendidikan Anak-anak kita itu Kalau Sesuatu Terpapar Wah Sejak Pahun Sudah Terpapar Ya kan Ya Sejak Pahun Sudah Terpapar Sampai Buka Yang begitu Iklusif Sudah Sudah Mulai Dipanit Kelas Ya kan Ya Mereka masuk Kedalam Burung Pengajian Mereka juga Masuk Dalam Proses Politik Nah Sementara Situ Society Ini kan Menurut saya Itu Kayak berserakat Ya kan Kayak berserakat Ini PR Kita Kalau kita Diajak Jangka panjang Kuat Saya Minta maaf Ini penting Ini kok Semuanya Kayak Menjadi Masonaris Iya Iya kan Ini kok Serius Banget Misalnya Awalnya Biasa Tapi kan Itu Biasanya kan Di tempat Iya Biasanya kan Di tempat Kerja BUMN Dulu kan Ini Bireko Birekan Firat Biasanya kan Keselamatan Adalah yang utama Ya kan Semua Bicara Tapi sekarang Lampang Sudah Sudah Seolah Biasa Maksud saya Mereka itu Masuk ke dalam Kuang Diskurs Dan pelan-pelan Menghitung Kalau kita menghitung Ini habis Pikiran Dan tubuh Kita Sudah Mulai Awalnya Sesuatu Yang Biasa Itu Ini Mereka Mengajak Reli Anak-anak Kita Juga Oh Gitu Ya kan Juga Saya Ya Bapak-bapak Sibuk Ibu-ibunya sibuk Anaknya Ditaruh di Paut Sekarang Mereka Masuk ke dalam Institusi pedik Dan mereka Pake data BPS Wah Kerja-lir-ir-ir Kecamatan ini Kumpul Paut Ada berapa Yang kosong Seewa rumah Dia Jadi Paut Ya kan Orang modelnya Sibuk kerja Ini Sesuatu Yang menurut saya Islar kultural Baru kita Saya baru juga Manggil Anak Misalnya Kalau ada anak Yang Pake penutup wajah Itu saya Panggil Tanpa pembinaan Apa Apakah itu Karena Ini ya Misalnya Karena memang Pencarian Atau karena Jebakan Sebagai orang Buah Harus melindungi Farsis Tapi Begini Tentang Di Jogja Saya bilang Eh Mau pake penutup wajah Wah Islam Islam Sekali Gak Dimana Cinta Saya Mondok Sekarang Oh Mondok Di mana Ya Di rumah Kontraan Nah Trendnya Sekarang Itu Mondok Nomor Itu Bikin Rumah Rumah Kontraan Tapi Dengan Status Mondok Lalu Bicara Ada Anak Yang Memang Rentan Dari Segi Keuangan Lalu Mereka Jadi Mereka Awal Gratis Masuk Awal Gratis Ada Pengajian 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 Jadi Pendekatan Indulian Juga Menggunakan Pendekatan Ekonomi Terus Mereka Baru Pakai Penutup Terus Setelah Mulai Dilo Bistur Jualan Artinya Dari Sofilah Tuga Tidak Ada Pakai Cak Lagi Itu Membiayai Keberganjutan Dari Rumah Kontraan Nah Kalau Kayak Gitu Kalau Cuma Buka Ini Kemudian Tidak Bisa Kan Ada Faktor Menopi Nah Ini Kayak Gini Makin Banyak Makanya Kalau Posisi Selesai Gitu Menurut Saya Perlu Ada Yang Namanya Community Care Karena Kalau Gak Ada Community Care Gitu 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 Dan Mereka Moving Ternyata Di kampus Kampus Ini Banyak Saya Mau Kelitih Gimana Karakter Moving Bikin Kos-kosat Ini Kalau Banyak Mengepuk Pih Ini Bisa Berupa Situasinya Mahmud Bicara Demokrasi Demokrasi Gak Ada Dalihnya Tidak 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 Bahaya Nah ini Maksud saya Kita Sekedar Pelan-pelan Tidak Menudup Kemungkinan Ada yang Dacebut Cultural War Perang 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 Tiga Tidak Itu Bahaya Lama-lama Bisa Mas Bambang Ini Buk Kayak Gini Yaudah Aku Pakai Cenggot Tidak Wah Kalau Cenggot Tidak Solet Teman saya Ada Kalau Banyak Orang Solet Solet